Kitab Ulangan Pasal 22 Saling Menolong Apabila kamu melihat sapi atau domba sesamamu tersesat, janganlah kamu berpura-pura tidak melihatnya. Bawalah hewan itu kepada pemiliknya. Apabila kamu tidak tahu siapa pemiliknya, bawalah hewan itu ke peternakanmu dan peliharalah sampai pemiliknya datang mencari. Maka kamu harus memberikan hewan itu kepadanya. Demikian jugalah halnya dengan keledai, pakaian, atau apapun yang kamu temukan. Kamu harus memelihara apa yang kamu temukan itu untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila kamu melihat sesamamu sedang berusaha membangunkan seekor sapi atau keledai yang telah rebah karena beratnya muatan, janganlah kamu memalingkan muka, melainkan tolonglah orang itu. Perempuan tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki dan laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian perempuan. Karena hal itu kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Apabila kamu melihat sarang burung di tanah atau di pohon dan di dalamnya ada anak-anak burung atau telur-telurnya, janganlah kamu mengambil induk burung itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya boleh kamu ambil, tetap induknya harus kamu lepaskan. Dengan demikian, Tuhan akan memberkatimu. Setiap rumah baru harus diperlengkapi dengan pagar pengaman di sekeliling atapnya yang datar untuk menghindarkan kemungkinan ada orang yang jatuh dari atap itu, supaya jangan mendatangkan kesalahan kepada rumah itu maupun kepada pemiliknya. Janganlah kamu menaburkan benih tanaman lain di kebun anggurmu. Apabila kamu berbuat demikian, maka hasil tanaman itu maupun buah anggurmu akan disita oleh para imam karena kamu telah menaburkan dua jenis benih yang berlainan. Janganlah kamu memasang sapi dan keledai bersama-sama di bawah satu kuk untuk membajak ladangmu. Janganlah kamu mengenakan pakaian yang terbuat dari campuran dua jenis bahan yang berlainan, misalnya wool dan lenan. Kamu harus membuat jumbai dari jalinan tali pada keempat sudut jubahmu. Hukum pernikahan Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang anak gadis, lalu setelah bersetubuh dengan istrinya, ia menuduh istrinya itu pernah bersetubuh dengan laki-laki lain dan berkata, Ia sudah bukan perawan lagi ketika aku menikah dengan dia. Maka, ayah ibu si gadis hendaknya membawa bukti keperawanan gadis itu kehadapan para hakim kota. Ayah si gadis harus berkata kepada mereka, Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini untuk menjadi istrinya dan sekarang ia membencinya. Ia telah menuduh anakku melakukan perbuatan yang memalukan dengan mengatakan bahwa ia sudah bukan perawan lagi ketika mereka menikah. Padahal kain ini membuktikannya. Lalu mereka harus membentangkan kain itu di depan para hakim. Maka para hakim harus menjatuhkan hukuman cambuk ke atas laki-laki itu. Di samping itu, ia harus dikenakan denda 100 shikal atau 1,14 kilogram perak. Dan perak itu harus diberikan kepada ayah si gadis karena laki-laki itu telah mencemarkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu akan tetap menjadi istrinya dan sekali-kali tidak boleh diceraikannya. Tetapi, jika tuduhan laki-laki itu benar dan anak gadis itu sudah bukan perawan lagi, maka para hakim harus membawa perempuan itu ke depan pintu rumah ayahnya. Orang-orang sekotanya harus melempari dia di situ dengan batu sampai mati karena ia telah melakukan kejahatan yang menyolok mata yaitu berbuat seperti pelacur di rumah orang tuanya. Kejahatan seperti itu harus dilenyapkan dari antara kamu. Apabila seorang laki-laki kedapatan sedang berzinah dengan istri orang lain, maka dia maupun perempuan itu harus dibunuh. Dengan demikian, kejahatan akan dilenyapkan dari Israel. Apabila seorang gadis yang sudah bertunangan diperkosa oleh seorang laki-laki lain di dalam batas-batas tembok kota, maka dia maupun laki-laki itu harus dibawa keluar pintu gerbang dan dilempari batu sampai mati. Gadis itu harus mati karena ia tidak berteriak minta tolong dan laki-laki itu harus mati karena ia telah memperkosa tunangan orang lain. Dengan demikian, kamu akan melenyapkan kejahatan di antara kamu. Tetapi, apabila perbuatan itu terjadi di suatu padang, hanya laki-laki itu saja yang harus mati. Gadis itu tidak bersalah. Sama halnya, seperti korban pembunuhan. Karena ia harus dianggap telah berteriak. Tetapi, tidak ada orang yang mendengar dan menyelamatkan dia di padang itu. Apabila seorang laki-laki kedapatan sedang memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan, ia harus membayar denda sebesar 50 shikal atau 570 gram perak kepada ayah si gadis dan memperistri gadis itu. Ia tidak boleh menceraikan dia seumur hidupnya. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini istri ayahnya karena perempuan itu adalah kepunyaan ayahnya.